Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik, terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sediakala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya, terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia, kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita, kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Mencoba menyelamatkan diri sendiri, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bertahun-tahun lalu, kota New York meluncurkan kampanye dengan slogan, Tetap aman. Tetap di tempat, untuk mengedukasi masyarakat, agar tetap bersikap tenang, dan mencari aman saat terjebak di dalam lift. Para ahli melaporkan sejumlah kasus yang fatal, ketika orang-orang yang terjebak di dalam lift justru kehilangan nyawa, ketika mereka mencoba membuka paksa pintu lift, atau berusaha keluar dengan cara lain. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan ketika terjebak dalam lift adalah dengan memencet tombol alarm untuk meminta bantuan dan menunggu petugas tanggap darurat tiba. Rasul Paulus menjabarkan suatu rencana penyelamatan yang sangat jauh berbeda, yakni inisiatif untuk menyelamatkan manusia yang terjerat kuasa dosa. Ia mengingatkan jemaat di Efesus tentang ketidakberdayaan mereka secara rohani, bagaimana mereka benar-benar sudah mati karena dosa-dosa mereka. Mereka terjebak, mengikuti jalan iblis, dan menolak tunduk kepada Allah. Sikap itu membuat mereka layak dimurkai Allah. Namun, Allah tidak membiarkan mereka terjebak dalam kegelapan rohani. Sang Rasul menulis bahwa mereka yang percaya kepada Yesus oleh kasih karunia, diselamatkan. Tanggapan kita terhadap inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita itu lalu menghasilkan iman. Beriman berarti kita berhenti mencoba menyelamatkan diri sendiri dan memilih untuk berseru kepada Tuhan Yesus agar menyelamatkan kita. Dalam kasih karunia Allah, kelepasan kita dari jerat dosa tidak dimulai dari usaha kita sendiri. Semua itu adalah pemberian Allah melalui Yesus semata. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa tidak mungkin bagi Anda untuk melepaskan diri sendiri dari jerat dosa? Bagaimana cara Allah menyediakan apa yang Anda butuhkan untuk diselamatkan? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Akronim yang sangat baik untuk menggambarkan kasih karunia Allah adalah Grace God's Richest at Christ Expense atau kekayaan Allah melalui pengorbanan Kristus. Frasa ini menyimpulkan dan memperjelas kenyataan bahwa keselamatan-penyelamatan dari dosa kita pengampunan, dibenarkan kembali dengan Allah adalah karya Allah yang diterima melalui iman, bukan sesuatu yang kita raih. Akronim lain yang merangkum kebenaran ini secara singkat adalah GFFG atau God's Favor Freely Given, artinya perkenanan Allah yang diberikan cuma-cuma. Kata Yunani Charis, yang diterjemahkan kasih karunia, sering dipakai dalam perjanjian baru dengan makna yang berbeda-beda, seperti rahmat, kebaikan, dan perkenanan. Efesus 2 ayat 7 berbicara tentang, kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kata ini juga dipakai dalam pengertian ini di Lukas 1 ayat 30 berkata, Maka malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah, kebaikan Allah berlipat ganda karena Allah sudah menunjukkan rahmatnya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus. Efesus 2 ayat 4 dan ayat 5 berkata, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nas hari ini melukiskan sebuah kontras yang begitu jelas tentang bagaimana sikap manusia yang selalu menentang Allah dan mati karena perbuatannya itu, dengan bagaimana Allah yang welas asih itu justru menunjukkan anugerah yang begitu besar terhadap manusia. Karya dan perbuatan Allah terhadap manusia berbanding terbalik dengan apa yang manusia perbuat terhadap Allah. Manusia oleh perbuatannya patut dimurkai, tetapi Allah justru memberikan rahmatnya kepada orang yang harusnya diberi ganjaran setimpal atas perbuatannya itu. Bicara tentang Allah menyelamatkan, Paulus menggambarkan dengan sangat menarik, Allah yang kaya rahmat dengan kasihnya yang besar, kemudian melimpahkan itu semua kepada manusia. Untuk menghidupkannya, hal ini menunjukkan betapa luar biasa kasih Allah kepada manusia. Tidak saja kontras yang ditunjukkan, bagian ini juga menegaskan tentang siapa yang aktif dan siapa yang pasif. Seperti telah disinggung di atas, dengan kondisinya yang rusak sama sekali, dan hancur lebur, manusia tidak mungkin bertindak aktif menyelamatkan diri. Seperti orang yang tidak bisa berenang tenggelam di sungai dalam, tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri selain berteriak dan meronta. Hanya pertolongan orang lain yang bisa berenang saja yang bisa meraih dan menolongnya. Begitu juga manusia berdosa yang telah binasa. Apa yang bisa dilakukan oleh orang dalam kebinasaan rusak sama sekali, hancur lebur dan musnah. Tidak satupun hal yang bisa dikerjakan oleh orang yang sudah binasa. Hanya orang hidup yang bisa mengusahakan sesuatu. Itulah gambaran manusia yang berdosa. Tidak satupun hal yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri. Masihkah orang kemudian bisa menepuk dada sembari berkata, Aku bisa, tidak. Tidak satu pamrih diri manusia yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Apa janji Allah bila kita percaya kepada Yesus? Efesus 2 ayat 4 dan 5 menuliskan, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata, tetapi, menunjukkan adanya kontras terhadap ayat-ayat sebelumnya. Bila ayat-ayat sebelumnya memaparkan kehidupan kita yang berdosa patut dimurkai Allah, Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita dirahmati Allah, Artinya, kita melewati masa depan dalam hitungan detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun tanpa kita ketahui berapa lama dalam kekayaan rahmat Allah dan dalam kelimpahan kasihnya. Jadi, kalau kita sedang menghadapi masalah sekarang, Bertahanlah karena apapun yang terjadi, Kekayaan rahmat Allah dan kelimpahan kasih agapenya menyertai kita. Pertanyaan kita sekarang adalah apa ciri-ciri orang yang hidup dirahmati Allah itu? Ada beberapa ciri orang yang dirahmati Allah, yakni, Pertama, ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Frasa, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Diikuti frasa, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, Menjelaskan kalau kita dihidupkan bersama Kristus, Kita dihidupkan untuk tidak lagi hidup melakukan kesalahan-kesalahan lampau tetapi berperilaku dalam kebenaran Kristus. Kesalahan memiliki unsur pembelotan, Kesengajaan dalam melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita dihidupkan bersama Kristus, Kita dengan sengaja di dalam kendali kita melakukan tindakan kebalikan dari sebelumnya, Yaitu kita berperilaku benar. Itu sebabnya Matius 6 ayat 14 dan ayat 15 mengingatkan, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perlu diketahui, Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa karena pelanggaran perintah Allah, Manusia tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Namun Allah yang kaya dengan rahmat dan kasihnya menghidupkan kita Untuk hidup mampu tidak berdosa dengan menyucikan hati Melalui kekuatan darah Kristus, Firman Tuhan, Roh Kudus dan melalui persekutuan seorang dengan yang lain. Tak dapat dihindari, Manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai standar moral, Standar etika atau sopan santun Dan standar hukum, Demikian pula Allah memiliki standar moral, Standar etika, Standar hukum dalam Alkitab Sebagai standar tertinggi dan mutlak. Dalam hal ini, Manusia dapat melakukan kesalahan dengan sengaja Kepada Tuhan maupun kepada sesama Dengan menentang standar yang telah ditentukannya Juga standar yang berlaku di masyarakat. Apa bukti nyata praktik orang-orang Ephesus yang dihidupkan bersama Yesus? Mereka membakar kitab-kitab sihir yang mereka anut sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan komitmen mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan salah. Kita harus peka jika berbuat salah kepada Allah dan sesama Serta mewaspadai segala sesuatu yang dapat menjerat kita Untuk kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Kedua, Ia berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Alkitab mengisahkan terjadinya beberapa orang yang bangkit dari kematian seperti Pengalaman Lazarus Waktu Yesus mati kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Tetapi mereka semua pada akhirnya mati lagi. Kebangkitan tubuh terjadi setelah melalui kematian fisik Lebih dahulu namun pengertian ayat di atas tidaklah demikian. Kebangkitan Yesus berbeda Sebab ia bangkit dan hidup selamanya bahkan naik ke surga hidup-hidup Dibangkitkan di dalam Kristus Yesus Berarti Allah menjadikan kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus Yesus yaitu Diawali dengan pembuktian, proklamasi atau pernyataan di depan umum Dengan memberi diri dibaptis dalam air sebagai tindakan yang melambangkan kita mati bersama Yesus Dan bangkit bersamanya Setelah dibaptis atau dibangkitkan bersama Kristus Kita memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas Praktik nyata orang-orang Efesus setelah dibaptis Yalah mereka memisahkan diri dari orang-orang yang menentang Allah dan tekun dalam beribadah Serta dalam pengajaran firman Tuhan Berdasarkan teks ini Bagi yang belum dibaptis Bertindaklah untuk dibaptis Sementara bagi yang sudah dibaptis Berjuanglah mengatur waktu untuk menambah porsi waktu Agar dapat bersekutu dalam ibadah bersama Serta bersekutu dalam mempelajari firman Tuhan bersama Ketiga, ia berperilaku dalam keintiman dengan Kristus Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga Di sebelah kanan Allah dalam kondisi jauh lebih tinggi Dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan Dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di bumi Tetapi juga di dunia akan datang Ini kedudukan yang kontras melebihi kedudukan apapun Yang dapat kita raih dan peroleh di dunia Fana ini juga jauh lebih tinggi Atau terhormat atau termulia Dari jabatan rohani apapun Sebab Allah tidak hanya mengaruniakan Segala berkat rohani di dalam surga Dan menentukan kita menjadi anak-anaknya Tetapi hingga mendudukan kita bersama Kristus Di sebelah kanannya di surga Dengan memberikan tempat atau mendudukan kita bersama-sama Kristus Allah mau supaya kita berperilaku intim dengan Kristus Apapun kedudukan atau jabatan kita di dunia Dan jabatan rohani kita di gereja Hanya keintiman kita dengan Kristus yang Allah rindukan Jadikan segala berkat jasmani maupun berkat rohani Dalam firman pengajaran yang sudah kita terima Juga kedudukan rohani yang dipercayakan kepada kita Untuk meyakini bahwa Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan dalam keseharian hidup Dibuktikan dengan hidup dalam pengudusan dan keintiman bersama Kristus Ini adalah target Allah untuk kita Dan harus menjadi target kita sepanjang hidup Yang sudah diselamatkan oleh salib Kristus Melalu penjelasan ini Hendaknya kita giat beribadah Giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Dan giat dalam keintiman dengan Kristus Yang dibangun pada waktu doa pribadi kita Waktu perenungan pribadi dengan firmannya Dan waktu hati secara pribadi digerakkan Untuk selalu menyanyi memuji dia Karena itu Bersyukurlah sebab Allah telah menghidupkan kita Kembali bersama Kristus Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita Wahyu 22 ayat 21 berkata Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian Amin Kasih karunia dicurahkan Allah kepada semua manusia Tanpa terkecuali bagaikan matahari Yang bersinar menerangi bumi mengalahkan kegelapan Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa Kasih karunia yang begitu besar itu memang disediakan bagi mereka Akibatnya mereka tidak memiliki cukup jendela Iman untuk menerima kasih karunia itu masuk ke dalam diri mereka Banyak manusia memang tidak menyadari hal ini Para rasul mengerti akan hal itu Itulah sebabnya para rasul bergerak kemana-mana Mewartakan kabar baik mengenai kasih karunia ini Dengan tidak memedulikan diri mereka sekalipun Lihatlah apa kata Paulus dalam perpisahan Yang mengharukan dengan para penatua di Efesus Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah Kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil Sehingga kita melihat Paulus menuliskan mengenai kasih karunia ini dalam semua surat-suratnya Bahkan ayat terakhir dalam Injil pun menyebutkan tentang kasih karunia Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kita terima Tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah Yohanes menggambarkannya seperti ini Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Kita diberikan keselamatan lewat Yesus yang menebus kita semua dengan lunas Bukan karena kita baik Tetapi karena kasih karunia Gambaran dari kasih karunia Bapak kepada kita ini tergambar jelas dari perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32 Kita tahu apa yang dilakukan oleh si anak bungsu sudah sangat keterlaluan Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup Kemudian menghabiskannya dengan berfoya-foya Setelah seluruhnya ludes Ia pun hidup melarat Begitu melarat bahkan sampai terpaksa makan sisa ampas makanan babi Ia pun kemudian menyesal Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Ia tahu bahwa ia berdosa Dan karena dosa itu seharusnya ia tidak layak lagi atas apapun Bahkan apabila bisa menjadi seorang upahan saja itu sudah beruntung Lalu ia pun memutuskan untuk kembali kepada Bapaknya Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah Alkitab menggambarkannya dengan begitu indah Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia Kita dapat membayangkan sang ayah terus menanti kepulangan anaknya dengan terus memandang jauh ke depan Ia terus menanti, dan menanti, hingga akhirnya ia melihat sosok sang anak di kejauhan Lihat apa yang dilakukan sang ayah, ia tidak sekedar menanti hingga anaknya sampai ia berlari menyambut anaknya Ia tidak menyiapkan hukuman atau memukuli anaknya Tetapi ia segera merangkul dan mencium Bahkan sang ayah pun menyiapkan jubah terbaik, cincin, sepatu dan sebuah pesta besar Anak bungsu itu sudah berdosa dan tidak layak Namun kasih sang ayah yang begitu besar memberikan penyambutan yang begitu indah Inilah gambaran sebuah kasih karunia Kasih yang sebenarnya tidak layak kita terima tetapi diberikan oleh Tuhan karena dia sungguh mengasihi kita Kasih karunia memberikan kita kuasa untuk melakukan banyak hal Para rasul melakukan banyak hal yang ajaib dalam pelayanan mereka Dan semua itu mereka peroleh lewat kasih karunia yang melimpah-limpah Di dalam kasih karunia ada kekuatan Dan tentu saja dalam kasih karunia kita diselamatkan oleh iman Semua ini sudah diberikan Tuhan kepada semua orang termasuk saudara dan saya Kasih karunia adalah kebaikan hati Allah yang tanpa pamrih Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dihukum Tetapi Allah dalam Yesus Kristus memandang kita dengan kasihnya dan belas kasihannya Sehingga ia memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepadanya Kemudian kasih karunia Allah juga berarti kuasa Allah yang memberikan berkat dan kekuatan Artinya, kasih karunianya bukan saja hanya membuat kita diterima sebagai anggota keluarga Allah Tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup dalam menjalani kehidupan Dan mengikuti teladan Tuhan Yesus Sesuai dengan pesan-pesan Tuhan dalam Alkitab Ada dua ayat yang menunjukkan aspek kasih karunia dari Allah yang ada dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus yaitu Pertama, kebaikan Allah yang tanpa pamrih Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Jika keselamatan tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusia Maka semua manusia akan binasa Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar kesempurnaan Allah Tetapi karena keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah Maka setiap orang memiliki harapan untuk terbebas dari hukuman kekal Kebenaran inilah yang bisa membuat manusia sadar dan tidak menjadi sombong Kedua, kekuatan Allah yang memberi kekuatan Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 1 dikatakan Sebab itu, hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Keselamatan bukan saja pemberian Allah tanpa pamrih Tetapi juga adalah kekuatan Allah yang dinyatakan Sebab hanya dengan demikian hidup kita dapat diubahkan Dan dapat tetap teguh percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya Oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus Kita yang tadinya hamba dosa Sekarang menjadi hamba kebenaran Kita yang tadinya adalah seteru Allah Sekarang didamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus anaknya Kita yang seharusnya binasa Sekarang beroleh hidup yang kekal Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk menyadarkan kita Bahwa yang perlu kita syukuri dan hargai dalam segala keadaan hidup kita Sebagai pengikut Yesus adalah kasih karunia Allah Kasih karunia Allah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat Dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak goyah imannya Meskipun ini ayat terakhir dalam Alkitab Tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita Sekarang yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sangatlah sederhana Siapkan hati kita dengan membukanya dan menerima segenap berkat Tuhan Juga anugerah melimpah di akhir tahun ini Kita hampir merampungkan perjalanan kehidupan kita dengan mujizat Dan kita pun akan berharap Tuhan memberikan kesempatan bagi kita Untuk memasuki dan megawali peziarahan iman dan kehidupan kita Yang akan datang mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus Karena itu, kiranya kasih karunia, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera Semakin ditambahkan-tambahkan dalam hidup kita semua Kitab Efesus Efesus 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini Tanggal penulisan Surat ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 60-63 Paulus mengirim surat ini kepada mereka yang menginginkan hidupnya serupa dengan Kristus Ia banyak menulis tentang disiplin yang diperlukan untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati Lebih jauh, pelajaran yang bisa diambil dari jemaat Efesus Akan membantu dalam membentengi dan membangun iman orang Kristen Sehingga ia bisa memenuhi tujuan dan panggilan hidupnya masing-masing Tujuan surat pengembalaan ini terutama untuk menegaskan dan memperlengkapi jemaat Efesus yang sudah matang Surat ini menyajikan pandangan yang seimbang mengenai tubuh Kristus Efesus 1 ayat 3 berkata Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10 berkata Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup di dalamnya Efesus 4 ayat 4 sampai 6 Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua Efesus 5 ayat 21 berkata Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Efesus 6 ayat 10 dan ayat 11 berkata Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Pengajaran soal dokrin menjadi bagian utama surat ini Setengah isi surat mengenai posisi seseorang dalam Kristus Dan setengahnya terkait hal yang mempengaruhi kondisi rohaninya Sangat sering seseorang melewati semua instruksi penting dalam surat ini Dan langsung menuju bagian penutup Di bagian terakhir Paulus banyak berbicara mengenai senjata rohani untuk peperangan rohani Akan tetapi, untuk sepenuhnya memahami isi surat penggembalaan ini Seharusnya seseorang memulai dari bagian awalnya Pertama-tama, sebagai pengikut Kristus Kita mesti sepenuhnya mengerti bahwa Allah yang memilih kita Kita mesti selalu rendah hati karena menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan ini Berikutnya, kehadiran dan perjalanan hidup kita mesti dilatih dan diperkuat Hal ini mesti berlanjut hingga kita tidak bisa diperdaya lagi oleh berbagai ajaran palsu dan oleh siapapun Surat ini terbagi ke dalam tiga bagian utama Pasal 1-3 menyatakan prinsip kedaulatan dan inisiatif Allah terkait keselamatan kita Sehingga kita bisa memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Pasal 4 dan 5 menyatakan prinsip terkait situasi seseorang setelah menjadi orang Kristen Pasal 6 menyatakan prinsip terkait pergumulan dan perjuangan sehari-hari sebagai orang Kristen Hubungan utama antara isi surat ini dengan perjanjian lama terutama terkait konsep gereja sebagai tubuh Kristus Misteri yang agung atau kebenaran yang belum pernah dinyatakan mengenai gereja ini bahwa orang-orang bukan Yahudi Bersama-sama dengan orang Yahudi Turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus Ini adalah misteri yang sama sekali tersembunyi dari para tokoh perjanjian lama Bangsa Israel selalu percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Harus menerima bangsa non-Yahudi sebagai bangsa yang setara benar-benar menjadi hal yang sulit bagi mereka Dan karenanya menimbulkan banyak pertikaian antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi Paulus juga menyatakan gereja sebagai mempelai perempuan Kristus, konsep yang tidak pernah ada sebelumnya di perjanjian lama Dibandingkan kitab lain di Alkitab, mungkin surat ini yang paling menekankan kaitan antara pengajaran doktrin dan praktiknya Seringkali orang Kristen mengabaikan soal teologi dan cuma ingin mendiskusikan hal yang bersifat praktis saja Di surat ini, Paulus menyatakan teologi itu seharusnya menjadi hal yang bisa dipraktikan Supaya bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari Kita harus benar-benar memahami Kristus melalui doktrin yang benar Doa saya menyertai saudara sekalian Marilah kita menyampaikan doa syafaat Ya Allah, sungguh aku bersyukur Saat aku terjebak dalam dosa dan mencoba menyelamatkan diri sendiri Engkau berinisiatif menyelamatkanku dan mengirimkan Sang Juru Selamat untuk membebaskanku Amin Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini Semoga menjadi berkat dalam hidup kita Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini Marilah kita berdoa Selamat pagi Bapak Malam hari telah berganti pagi Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami Bapak surgawi Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku Pada saat aku membutuhkan Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku Melalui orang-orang yang mengasihimu Bukan karena kami pantas atau layak Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada Sebagaimana kami ada di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan Amin Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini Amin Shalom Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya 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 Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya